Yo, hey guys, saya Maxo, let's go! Alright, 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 yes guys, hari ini kita selingan dulu di hari Sabtu menunggu race day atau race nanti malam lebih tempatnya di Bahrain ya, race pertama dan gue dikasih sama EA temen-temen dikasih kode di Steam untuk mengunlock atau membuka livery tahun 2024 di game F1 23 Nah, normalnya untuk kalian bisa buka ini itu kalian harus pre-order dulu yang Championship Edition F1 24 kan udah ada tuh di Steam, kalian bisa PO tapi harus yang Championship Edition baru kalian bisa kebuka ini gitu ya jadi terima kasih banyak buat EA yang udah ngasih kodenya supaya gue nggak perlu pre-order dulu gitu karena mahal coy jadi gue sekarang bisa nyobain livery-nya dan kita lihat bareng-bareng kayak gimana sih livery-livery dan juga ada livery sim racing temen-temen tapi cuma bisa kita pakai di time trial langsung aja lah, tanpa banyak bacot kita coba lihat jangan lupa untuk like videonya tinggal komen di bawah, share dengan temen kalian dan of course buat kalian subscribe klik the subscribe button bantu gue ke 100 ribu subscriber di tahun ini semua bisa ya langsung aja, let's go! kita lihat livery-livery baru 2024 dan juga livery sim racing di F1 game let's go! oke guys jadi kalau kalian somehow kalian PO yang Championship Edition F124 ya siapa tau kan dari kalian ada yang tajir belintir ya amin ya kalian bisa PO nah itu nanti kalian masuknya disini temen-temen ya kalau kalian mau nyobain itu ada di play F1 World ya jadi ke F1 World terus ke play terus ke time trial tadi ya time trial nah disini nih temen-temen biasanya cuma kayak gini doang layarnya nih sampai F123 sekarang ada F1 Sim Racing Preview sama F1 2024 Preview temen-temen ingat sekali lagi caranya kalian harus pre-order yang Championship Edition-nya F124 yang akan rilis di tanggal 1 Juni di kita 1 Juni ya tapi kalau kalian pre-order Championship Edition kalian bisa main 3 hari sebelumnya jadi tanggal 28 gitu udah bisa main temen-temen ya oke bentar oke kita akan lihat F1 2024 Preview temen-temen nah ini dia guys ya livery-livery F1 2024 ya ini pake mobil FOM atau mobil My Team temen-temen jadi bukan bentuk mobil aslinya of course ini cuma livery ya yang mana kita diberi kesempatan untuk mencoba ini Alpine ya si paling hitam orange ada William Haas dan juga yang gue excited tuh adalah Sim Racing-nya temen-temen ada 2 yaitu ada McLaren Sim Racing sama Alpine Sim Racing temen-temen ya Alpine Esport ini Alpine tuh bagus banget men kenapa yang real life-nya gak yang ini gitu loh ini bagus loh ya guys kita coba aja pake yang Alpine ini ya kita coba di Bahrain deh karena kita lagi Bahrain ya ya of course ini masih pake FOM jadi ini bener-bener pure cuma kayak bonus aja temen-temen untuk kalian cobain gitu ya untuk kalian ngeliat livery-nya kayak gimana sih gitu kan ya namanya kan ya sebenernya kan Codemaster juga tau lah mungkin kalau kita bisa nge-mod ya tapi kan ini siapa tau dari kalian yang gak mau modding gitu kan atau mungkin mainnya di konsol gitu ya oke gue pake setup biasanya lah bisa gak nih hmm nge-setup aja loading guys ya oke gue ini dulu teras no entries oke no entries guys ya jadi gak ada yang main temen-temen gokil sekali oh ada nih banyak nih bohong anjir ini banyak lah ini banyak nih ada sim ada sim alpin mclaren ini banyak nih ya coba 27 waktunya kenceng banget ya oke kita coba aja guys let's go nah ini binance gitu kan alpin e-sport bagus gitu loh iya kan kita pake kamera ini deh biar bisa keliatan alpinnya ya wuh liat tuh bagus banget anjir tutupan tutupan ini gue sih apa osd nya ya tapi gak apa-apa tapi bagus gitu loh bentar gue gue coba setting bentar nah ini guys ya kalian bisa liat gue tampak si sampingnya ini osd gue matiin deh bentar-bentar nah ini udah mati semua nih guys ini kalian liat nih bagus gitu loh iya kan alpinnya tapi masalahnya guys alpin yang sekarang udah hitam semuanya masih pelan iya gak sih udah hitam semua aja pelan apalagi apalagi gak hitam oke gue coba hotlab biasa deh ya bentar yoyo rasatlab bahrain guys let's go mari kita coba guys alpin e-sport team guys ya kayangnya ini gak bisa dipake buat balapan ya jadi kita gak bisa bikin sesi dengan alpin ini temen-temen kayaknya kita ini kayaknya seru ya nih aduh tapi tebel banget ya ininya ya apa namanya halo nya ya temen-temen apa-apa ini gue coba nih oke let's go inilah rasanya kalau kita nyetir dengan alpin e-sport tapi liverynya bagusan yang e-sport jauh ya jadi tujuannya temen-temen gue sambil dongeng aja nih tujuannya dibikin livery e-sport karena emang e-sportnya mau difokusin di tahun F1 2024 ini ya kan jadi nanti livery-liverynya itu pake livery e-sport masing-masing guys instead of pake livery resminya e-sportnya kan biasanya pake livery resminya tuh kita ya kan kalau kalian lihat e-sportnya nah sekarang e-sportnya itu para tim harus punya livery sendiri temen-temen itu yang bagus ya menurut gue ya oke nice pohon manis kita coba bisa dapet waktu berapa kita dengan cockpit cam pohon awas jangan keluar oke 116 ada di setir ya waktunya kalau bisa lihat temen-temen on oke good ya rest open jepret 132 gila kita akan coba mengalahkan waktunya Max Verstappen nih guys ya gue coba nih gue coba ngalahin waktunya Max Verstappen sekalian kita gun delivery deh coba ya oke guys gue akan coba ngalahin waktunya Max Verstappen ini pake gue pake McLaren ya McLaren yang baru 2024 temen-temen adanya cuma McLaren William sama Haas tadi tapi tapi gue coba aja ntar OSD nya gue aktifin lagi temen-temen supaya gue bisa lihat 12 291 eh berapa rest open 291 ya temen-temen oke let's go anjir gak tau bisa apa enggak nih 1291 temen-temen let's try on oke turn 1 masuk tancap gas nice oke not bad exit nya nice sabar dulu turn 4 sedikit slide gak apa-apa oke good exit gue rasa oke kiss the curb nice nice and easy oke dapetin apex nya oke agak slow exit kayaknya it's okay dapetin apex nya come on come on wuh bisa gak deh 1291 guys ya aduh black tuh kayaknya oke nice come on manis sulit sekali sepertinya temen-temen aduh sedikit nge-slide tadi exit nya berapa nih berapa nih wah 291 udah guys 200 sedunia nih kita nih wooo mantap 1291 gue masih banyak salah ya 1291 waktunya max first happen kemarin berapa nih poll nya nih gue masih banyak mistakes tadi oke first happen waktunya 1291 179 kita lebih kenceng guys 1291 138 let's go sekali lagi deh gue coba lebih nge-push ya coba lebih nge-push temen-temen let's go coba lebih bener nih oke let's try tadi gue merasa ada yang salah tapi gak tau ya kok kayaknya bagus-bagus aja ternyata oke kita coba turn 1 kali ini oke gak terlalu dapet apex nya tapi gue tax it oke nice kalian bisa liat improve 0,1 tuh guys ya turn 1 nya gokil gokil oh itu jelek tuh gue tapi gak apa-apa ternyata oke-oke aja exit nya nah ini salah nih atau enggak oh enggak gak terlalu oke gue lock up barusan noo ilang waktu gue oke oke jadi gue oke jadi gue possible bisa 28 guys ya kalau bener semua tadi aduh 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 masalahnya kalau bener semuanya itu loh guys oke let's try lagi sekali lagi oke ternyata lumayan tricky temen-temen time trial di Bahrain ini lulu lulu kan exit dari turn 1 itu harus bener-bener rapi guys ya gila gue semenjak gue tuh kayak orangnya kayak gitu ya kayak bagus di awal terus sisanya tuh jelek temen-temen ya gak tau kenapa dah gue kalau di F1 kayaknya gak cocok ya karena gue cocoknya first lap doang gitu lap berikutnya jelek banget gue aneh juga ya oke improve tapi improve improve guys nice come on oke no gila ya susah banget ya guys ya gila 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 sebentar last yang gue gak melintir last yang gue gak melintir jangan melintir jangan melintir dong ya last mulu dari tadi ya soalnya gergetan gitu guys ya kayak harusnya bisa gitu let's go come on manis oke ini bagus nih exitnya bagus banget come on let's try dapet apexnya good oke 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 this is it boys come on please don't mess this up come on oke ganti break bias ganti break bias oke come on come on aduh balik 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 aduh hilang hilang waktu oh go go exit come on yes 1290 let's go aduh 28 lagi dikit lagi tadi ih kita masih bisa dapet 0,2 lebih kenceng guys ya karena tadi gue ilang waktu di sektor 2 but yah gila 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 ini seru banget sengit banget kalau time trial tuh selalu sengit guys ya selalu seru gitu kayak gregetan gitu ya tapi yah not bad kita bisa 290 pakai the new McLaren ini temen-temen kalian bisa lihat ya ketutupan OSD mohon maaf tapi yah ini liverynya yang McLaren gitu ya kalian bisa cobain-cobain kalau misalnya kalian PO sekali lagi oke jadi ini ya temen-temennya livery-livery yang kalian bisa cobain ada McLaren ada Alpin ada William Racing jadi sama khas ya jadi kalian bisa coba-cobain kalian mungkin mau foto mode foto mode gitu juga bisa kalian bisa bener-bener berkreasi ini livery yang paling keren guys ya Alpin jadi yah keren dan juga mengingatkan ada sim racing livery juga cuma ada 2 tapi masih tapi yah it's okay yang penting F1 game lebih jelas ya untuk musim depannya di F1 24 itu udah ada livery buat khusus sim racing temen-temen jadi yah keren harusnya sim racingnya karena yang tahun 2023 itu gak jelas ya sim racing F1 nya gak jelas banget F1 eSport nya jadi harusnya semoga di F1 24 emang diperbaiki dan makanya dikasih livery buat sim racing gitu jadi yah gue berharap besar banget dengan F1 eSport di tahun ini karena tahun lalu itu masih belum jelas masih round 1 doang temen-temen kayaknya langsung dilanjutin pake ini gitu ya jadi maksudnya pake F1 24 gitu oke itu aja hari ini dari gue temen-temen thank you so much yang udah nonton hari ini video singkat aja karena cuma mau nunjukin kalau kalian PO dan livery-livery barunya gitu ya jadi yah thank you so much nanti malam seperti biasa kita akan ada nimbrung bareng temen-temen ya nimbrung bareng race nya jadi pastikan kalian join jam 10 malam UIB dan terima kasih banyak nanti akan lanjut di hari Senin yaitu adalah my team baru temen-temen ya udah gak sabar gue juga udah gak sabar tim apa nih kira-kira yang akan dibesut oleh Ken-Ken Ken-Ken is back temen-temen ya nanti di hari Senin thank you so much yang udah nonton jangan lupa tolong like video ini tinggal komen di bawah share dengan temen-temen kalian yang udah buat jangan subscribe klik di subscribe button bantu gue ke 100.000 subscriber di tahun ini semua bisa and yeah I'll see you in the next race or video bye-bye peace out guys stay safe and kiss manga racing guys guys